sendal bekas ini untuk menghindari rasa sakit dari tekanan tali ini untuk selangnya admin menggunakan ban bekas ini baik sekali bagi pemula apabila ingin mempunyai tangki kocor namun yang gratis-gratis gitu ya seperti ini ini kebagian tanamannya nanti ada pada ujung ini nah jadi nanti kita untuk melakukan pemupukannya ini di kita aplikasikan seperti ini ya segera cukup sederhana dan ini efektif untuk melakukan pemupukan kocor namun nanti apabila seperti ini tanpa keran di sambung keran juga sebenarnya baik cuman admin enggak mau ribet ya admin lipat saja ini karena ini karet ya ini dilipat saat kita melakukan pengisian atau saat kita penyetopan dalam pengaplikasian nah jadi kalau dilipat seperti ini kan tersumpat airnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani nusantara dimanapun anda berada kali ini admin Alhamdulillah sudah berhasil membuat pupuk organik cair yang mana pupuk organik cair admin ini sudah berusia tiga minggu ya oke bagi kalian yang mungkin sebelumnya belum menonton cara pembuatan pembuatan pupuk organik cair kalian bisa menonton videonya di sini ya oke pembuatan pupuk organik cair itu kemarin menggunakan ini ya dicampur m4 untuk tahap selanjutnya kita akan menggunakan pupuk organik cair ini, bagaimana sih cara menggunakannya, yuk ikuti terus tutorialnya, pupuk organik cair ini jangan lupa sebelum digunakan kita kocok dulu dan ini untuk keamanan dari tanki yang kita gunakan, kita perlu saring dulu pupuk organik cairnya dengan menggunakan saringan seperti ini ya jadi fungsi penyaringan ini supaya tanki kita tahan lama ya, tidak tersumbat oleh pupuk nah seperti ini, kan ini ada endapan-endapan pupuk ini perlu kita saring ya setelah disaring kita campurkan ini ya Ajinomoto yang mana ini adalah tetes tebu, tetes tebu itu bagus sekali atau efektif sekali untuk pemupukan ya kita campurkan secukupnya saja oke oke kita aduk ya kita tinggal pengaplikasian oke belum kita melakukan pemupukan dengan aplikasi kocor admin akan memperkenalkan tanki sederhana apa namanya untuk mengkocor pengaplikasian kocor terbuat dari jirigen ya atau kalau orang-orang Jawa bilang kempu ya jadi ini untuk lubang masuknya admin gunakan cukup sederhana ya aqua dipotong gini ya dan ininya juga menggunakan tambang saja ya ini untuk bagian bahu tali jadi digunakan sandal bekas ini efektif untuk menahan ini kalau tidak menggunakan bahan seperti ini bahan sandal bekas ini ini akan terasa sakit tali ini ya ke badan kita ya makanya admin gunakan sandal bekas ini untuk menghindari rasa sakit dari tekanan tali ini untuk selangnya admin menggunakan bahan bekas ini baik sekali bagi pemula apabila ingin mempunyai tanki kocor namun yang gratis-gratis gitu ya seperti ini ini ke bagian tanamannya nanti ada pada ujung ini nah jadi nanti kita untuk melakukan pemupukannya ini di kita aplikasikan seperti ini ya set gitu ya cukup sederhana dan ini efektif untuk melakukan pemupukan kocor namun nanti apabila seperti ini tanpa keran disambung keran juga sebenarnya baik cuman admin gak mau ribet ya admin lipat saja ini karena ini karet ya ini dilipat saat kita melakukan pengisian atau saat kita penyetopan dalam pengaplikasian nah jadi kalau dilipat seperti ini tersumpat airnya oke ya yuk saksikan terus saya admin akan memupuk cabai yang berusia 10 hari setelah tanam ya oke takarannya ini nanti ini kan tanki ukuran 20 liter air nah jadi kita gunakan pupuk organik cair atau pupuk apapun jangan terlalu besar ya dosisnya untuk pupuk organik cair yang admin akan gunakan ini takaran atau dosisnya pada tanki ukuran 20 liter air yang admin gunakan ini admin hanya menggunakan dosis 200 mililiter atau 200 cc ya sahabat ini semua seperti ini ya tidak tumpah kalau menggunakan keran pasti kempunya lebih hebat lagi selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton